Halo semuanya, balik lagi di channel Guru Benny. Apa kabar kalian semua? Gua harap kalian sehat dan baik-baik aja. Pada video ini gua akan membuatkan oleh cerita film yang berjudul One Way Trip. Adalah film yang dirilis di Swiss pada tahun 2011. Dengan mengusung genre horror, film ini bercerita tentang sekelompok pemuda yang menghabiskan liburannya di sebuah hutan lokal yang ada di sana. Namun, liburan itu seketika menjadi penderitaan setelah teror yang akan terjadi. Apakah yang sebenarnya terjadi? Tanpa bergasa bahasi, simak cerita berikut dan selamat mendengarkan. Diawali dengan seorang wanita yang bernama Valerie yang terlihat ketakutan di sebuah kubangan kering yang sangat gelap dan sangat mencekam. Valerie berusaha untuk keluar dari sana. Namun, tiada hal lain yang bisa ia lakukan kecuali pasrah kepada keadaan. Semua berawal di suatu sore. Dimana Thomas dan Mike menunggu teman-temannya di sebuah mobil van. Tak lama setelah itu, Valerie datang bersama dengan Timu, adiknya. Diikuti dengan Sarah yang datang terlambat. Setelah mempersiapkan semua barang yang ada di bagasi, mereka berlima pun langsung masuk ke dalam van itu dan memulai perjalanan mereka. Diketahui, kelima orang itu akan berlibur segaligus berpesta dengan kemah di tengah hutan yang tidak terlalu jauh dari sana. Semua sangat menikmati perjalanan. Seperti anak muda pada umumnya, rokok dan minuman beralkohol pun menemani perjalanan mereka. Anjay! Namun tak disangka, di tengah perjalanan yang mengasihkan itu, van mobil mereka pun bocor. Hal itu memaksa kelima orang ini menunda perjalanan mereka untuk memperbaiki mobil itu. Saat Thomas sibuk memperbaiki van itu, Timu, Sarah, dan Mike sibuk mengobrol sambil menikmati pemandangan yang mulai sejuk karena mereka jauh dari perkotaan. Namun, Valerie malah berkeliling di sebuah hutan itu. Tapi tiba-tiba... Valerie pun sangat terkejut karena seorang pria yang menodongkan pistol itu kepadanya. Ia pun berlari ketakutan sampai akhirnya ia pun terjatuh. Namun ternyata pria itu adalah pemburu yang sedang mengincar dua ekor rusa yang ada di sana. Mirip cerita sebelumnya ya. Valerie yang terkena cipratan darahnya pun berlari histeris dan kembali kepada rombongannya. Tak lama kemudian, pemburu itu pun keluar. Para pemuda itu menegurnya karena berburu dengan sembrono. Menurutnya, Valerie nyaris terkena peluru itu juga. Namun, pemburu itu malah balik menegur orang-orang itu dengan menyuruhnya menjauhi lokasi itu. Dan akhirnya, pemburu itu pun pergi begitu saja bersama dengan wanita dingin yang ada di belakang kendaraan berburunya. Kelima pemuda itu pun akhirnya melanjutkan perjalanannya. Di tengah jalan, mereka kembali berhenti untuk mengisi bahan bakar. Di sana, mereka menemukan rombongan lain yang akan melakukan kemah di lokasi itu juga. Rombongan itu dipimpin oleh seorang yang bernama Lars. Bersama dengan temannya yaitu Robert dan Lily. Lars terlihat tertarik dengan Valerie dan dengan niat untuk menambahkan keseruan berlibur akhirnya rombongan Lars pun berangkat bersama dengan Thomas dan yang lainnya. Lokasi berkemah mereka tak jauh dari tempat itu. Dan singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah hutan dan jauh dari keramaian. Thomas dan Mike pun memimpin rombongan itu dan mencari lokasi yang pas untuk mendirikan tenda. Dan ditemukan sebuah lapangan kosong yang nampaknya cocok untuk tujuan tersebut. Mereka pun mulai merapikan barang-barang yang mereka bawa. Robert terlihat menyiapkan satu tikar untuk menjadikannya tempat duduk. Namun pandangannya kepada Valerie seperti tidak biasa. Lily pun menyadari jika Robert juga tertarik kepada Valerie dan ia pun marah. Setelah semua persiapan berkemah selesai, mereka pun berkumpul. Thomas mengajak mereka untuk mencari dan menikmati jamur bersama-sama. Dan akhirnya pesta ilegal itu pun dilakukan. Semua menikmati jamur itu dan bersenang-senang setelahnya. Hingga pada malam hari, mereka terlihat masih di bawah pengaruh dari jamur sapi itu. Terlihat ada yang masih berjoget sendirian. Dan ada pula yang berhalusinasi. Timo pun merasa haus dan berniat mengambil bir yang ada di mobil van. Ia pun berjalan sendirian menelusuri hutan. Namun tiba-tiba... Sesosok wanita misterius menyerang. Timo pun berusaha dengan sekuat tenaga untuk kembali kepada rombongan. Meskipun kini kondisinya sangat mengenaskan dan berlumuran darah. Sesampai di lokasi perkemahan, ia pun langsung tersungkur. Semua awalnya tertawa mengira Timo sudah terlalu teler. Namun situasi berubah 180 derajat setelah Valery mengecek keadaan Timo dan melihatnya berlumuran darah karena terluka. Para pemuda itu pun langsung berusaha memberikan pertolongan kepada Timo. Namun situasi semakin berat. Karena angin kencang dan hujan menerjang mereka. Hal itu membuat ponsel mereka tak berfungsi. Dan akhirnya mereka mencari bantuan di sekitaran sana. Rombongan itu pun menelusuri hutan yang menjadi licin karena hujan. Dan singkat cerita, mereka pun sampai di sebuah pemukiman milik petani yang ada di sekitar sana. Ada sebuah rumah yang terlihat cukup besar untuk menampung mereka semua. Namun tampaknya rumah tersebut tidak berpenghuni. Akhirnya pemuda ini pun menelusuri rumah itu untuk menemukan tempat yang nyaman untuk dijadikan tempat tidur bagi Timo. Beberapa kejanggalan juga ditemukan di rumah itu. Mulai dari lampunya yang masih menyala hingga sebuah ruangan yang awalnya terisi normal. Namun kemudian menjadi kosong. Thomas pun menemukan senapan yang niatnya akan menjadikan alat keamanan mereka. Sedangkan yang lain bersantai sambil mengobrol di ruang makan. Lars terlihat mencari kesempatan untuk bisa berduaan bersama Valerie. Mencari kesempatan di dalam kesempitan. Namun Valerie terlalu resah untuk mendanggapinya. Akhirnya ia pun meninggalkan Lars. Di tempat lain Robert juga membagi-bagikan selimut yang ia temukan di rumah itu. Karena kini kondisi mereka semua kebasahan. Kebasahan gak tuh? Ketika Robert membagikan selimut ia pun membandang Valerie kembali. Yang membuat Lily menjadi cemburu dan keluar dari rumah itu. Robert pun refleks dan langsung mengejarnya. Namun Lily berlari dengan sangat cepat. Sedangkan di rumah itu mereka merasakan keberadaan orang lain. Yang membuat mereka menjadi ketakutan dan mencari sumber suara dan gerakan yang mereka rasakan. Saat sedang mencari di ruangan makan akhirnya mereka pun melihat kedatangan si pemburu yang diketahui bernama Pius. Dia adalah pemilik dari rumah itu. Mereka pun akhirnya meminta izin dengan sopan untuk menginap di sana dan Pius pun memberikan izinnya. Lalu mereka berlanjut mengobrol. Namun tiba-tiba lampu menjadi padam. Yang membuat Pius harus pergi untuk memperbaikinya. Di sisi lain Robert mendengarkan suara tangis dari sebuah rumah kosong. Ia pun mencari sumber suara tersebut. Karena mengira itu adalah suara dari Lily. Namun ternyata suara itu berasal dari wanita yang di bawah Pius. Wanita itu pun menggodanya. Dan akhirnya Robert pun tergoda untuk melakukan percocok tanaman bersama wanita itu. Mantap. Namun di tengah permainan itu tiba-tiba wanita itu mengikat kaki Robert. Ia juga menutup mulut Robert dan akhirnya wanita itu memotong jari Robert satu per satu. sebelum ia membunuhnya. Ketika lampu di rumah Pius sudah menyala para pemuda itu pun dikagetkan suara tangisan histeris dari Lily. Lily terlihat menangis karena berlumuran darah. Dan Valerie mengeceknya. Ternyata Robert telah tewas mengenaskan. Mereka pun melihat Pius yang baru datang dan langsung menduduhnya sebagai pelaku pembunuhan itu. Pius pun dihajar dan dikunci di dalam basement. Setelah itu mereka pun kembali ke ruang makan untuk menenangkan diri karena mereka semua menjadi ketakutan setelah hal itu. Sekarang mereka pun berniat untuk pergi dari sana. Namun Lily masih terlalu sedih untuk berjalan. Akhirnya ia pun disembunyikan di sebelah dapur. sedangkan yang lain pergi untuk menjemputimu. Namun Lily kembali mendapat teror dari Pius yang mencoba keluar dari bawah tanah. Lily pun langsung berlari tak berarah. Hingga kini ia masuk ke sebuah gedung tinggi dan sepi. Mike pun melihat hal itu dan mengejar Lily. Di sana Lily mendengarkan suara laki-laki yang memanggil-manggil namanya. Setelah Lily sampai di atas beruntung Mike datang dan menenangkannya. Namun tiba-tiba wanita itu kembali membunuh Mike. Lily pun berlari dan menjadi semakin histeris. Ia pun keluar dari jendela dan sampai di genteng gedung itu. Lily pun berusaha untuk naik ke puncak. Namun karena genteng itu sangat licin akhirnya Lily pun terjatuh. Valerie melihat kejadian itu dan tak bisa berbuat apa-apa. Setelah kepala dari Mike dilemparkan keluar tangisan dari Valerie pun menjadi semakin keras. Tapi beruntung Lars, Timo, dan Sarah menenangkannya. Mereka berempat pun berniat untuk kabur dari sana. Tapi Timo yang masih sakit memaksa mereka untuk kembali. Lars pun teringat akan Thomas yang masih berusaha menyiapkan mobil van. Ia pun berpisah dengan rombongan itu untuk mencari pertolongan. Dan untuk saat ini Valerie memberikan ciuman penyemangat. Cie! Thomas pun tiba-tiba datang untuk menjemput mereka semua. Namun tiba-tiba Thomas pun terbakar hebat dan api tak bisa dipadamkan. Mereka tidak dapat berbuat banyak. karena si jago merah itu sungguh sangat ganas. Bahkan Lars pun terjatuh ke sebuah kubangan terkena ledakan salah satu drum berisi minyak. Saat Valerie berusaha untuk membantunya keluar, Timo pun terbunuh oleh wanita pembunuh yang bernama Marlene itu. Valerie pun semakin kacau karena tidak bisa berbuat apa-apa. Di saat itu juga keadaan semakin parah karena Pius berhasil keluar dan ingin membalaskan dendamnya. Lars pun berusaha dan akhirnya berhasil keluar dari tempat itu. Ia pun melawan Pius sedangkan Valerie melawan Marlene. Saat Marlene mulai terpojok Timo pun berdiri hanya untuk membunuh Marlene dan Valerie yang tak berdaya malah jatuh ke kebuangan kering. Malam itu Valerie tersadar dan berusaha keluar dari sana. namun pembunuh itu datang dan mencoba membunuh Valerie. Hal itu menyatakan Ballard telah kalah dan mati terbunuh dan kini tersisa Valerie sendirian. Valerie pun berusaha melawan dan akhirnya ia dapat meraih sambit lalu menggorok Pius si pemburu itu. Malam yang panjang itu pun akhirnya berakhir. Pagi harinya Valerie terbangun saat sedang dievakuasi. ia melihat Pius dan Marlene yang masih hidup dan baik-baik saja. Seketika ia teringat bahwa pelaku kejadian semalam adalah kelompok mereka sendiri yang saling membunuh satu sama lain atas pengaruh dari jamur sapi tadi. Dan dengan histeris dan menyesal Valerie pun dibawa oleh pihak medis dan film pun berakhir. Itu tadi ada alur cerita film yang berjudul One Way Trip dimana kejadian mengerikan itu seharusnya tidak terjadi bila Thomas tak mengajak mereka mengkonsumsi jamur sapi terlarang itu. Dan pesan yang bisa kita ambil untuk jangan sembarang dalam mengkonsumsi sesuatu karena hal itu bisa saja membunuhmu ataupun kerabat-kerabatmu. Nama gue Benny dan jangan lupa untuk waspada. Thank you. Terima kasih telah menonton!